Ya, perkembangan teknologi memanglah tidak bisa dihindari. Kemajuan teknologi datang dan masuk ke dalam kehidupan manusia, hampir mayoritas manusia di bumi ini tak mampu menghalau atau terhindar dari perkembangan teknologi yang ada. Seperti halnya pada 20 tahun atau 30 tahun lalu, kita masih sering menjumpai sulitnya mendapatkan kualitas gambar yang baik begitu saat menonton televisi, atau bahkan kita suka melihatnya banyak semutnya begitu televisinya. Bahkan bisa dihitung jari pula mana saja rumah-rumah yang memiliki TV di dalamnya, karena memang kita ketahui tak setiap rumah pula mempunyai televisi untuk dinikmati bersama keluarga. Tapi sekarang berubah bahkan hampir tiap-tiap rumah ataupun warung, kafe, sis kamling, pos ronda, pos ojek, warung kopi juga telah memiliki televisi untuk mendapatkan informasi dari program berita atau sekedar mencari hiburan yang disajikan stasiun televisi. Nah ini memang kualitas gambar yang ada pun saat ini jauh lebih baik ketimbang TV zaman dulu, karena mulai berpindahnya masyarakat dari TV analog ke TV digital, selaras dengan program pemerintah untuk mematikan TV analog dan bermigrasi ke digital. Nah ini seperti apa selengkapnya? Pada pagi ini kita ulas bersama dalam TV analog ke digital siap-siap migrasi. Nah bukan isapan jempol belaka, di mana pemerintah akan melakukan peralian siaran TV analog ke juga digital, yang ditargetkan akan sepenuhnya terjadi di tahun depan, dari rencana ini tentu akan dilakukan secara bertahap, hingga di prediksi siaran TV analog akan dimatikan secara penuh pada bulan November tahun 2022 nanti. Nah ini sebetulnya apa sih urgensi dari langkah pemerintah untuk mematikan TV analog dan bermigrasi begitu ya ke TV digital? Nah ini kalau kita melihat ataupun mengutip informasi yang dijelaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pihaknya mengungkapkan terdapat enam alasan, di mana memang harus ataupun pentingnya migrasi televisi dari analog ke digital. Dan alasan yang pertama adalah, kalau misalnya kita lihat di sini memang Indonesia masih masuk dalam negara yang tertinggal begitu dari segi teknologi penyiaran, khususnya dalam proses digitalisasi penyiaran secara global. Sedangkan negeri tetangga kita seperti Malaysia dan juga Singapura sudah bermigrasi dari analog ke digital begitu sudah dari tahun lalu begitu ya dan sudah beroperasi pula. Dan juga sudah sama dengan berbagai negara ataupun jajaran-jajaran negara di Eropa untuk memakai layanan digital ataupun TV digital. Nah ini juga di Indonesia Kominfo juga mempublikasikan bahwa masih ada sebanyak 728 TV begitu yang masih menggunakan analog. Nah ini yang juga menjadi PR besar bagi pemerintah kita untuk menggantinya dari analog ke digital. Pada tahun 2022 nanti. Nah ini lalu alasan yang kedua adalah langkah yang diambil oleh pemerintah ini juga berkesenambungan dengan cita-cita Presiden kita, Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di Indonesia di mana sektor penyiaran televisi merupakan salah satu agenda penting begitu ya yang masuk di dalamnya. Selain itu alasan yang juga make sense begitu menjadi urgensi analog switch off. Yang ketiga ya ini kualitas siaran yang akan ataupun dimungkinkan akan lebih optimal. Nah ini akan membuat lebih baik siaran ataupun program-program yang tampil di TV di masa yang akan datang. Dan juga di mana berhubungan pula dengan alasan keempat, migrasi digital ini tentunya akan membuat peningkatan efektivitas industri penyiaran dan juga dalam menyiarkan program-program terbaiknya. Dan alasan nomor kelima juga bisa kita lihat di sini memang digitalisasi. Jadi televisi ini tentunya membuat frekuensi di 700 MHz begitu mampu ditata ataupun diatur ulang dan dimanfaatkan untuk layanan lain seperti halnya digunakan untuk layanan akses internet super cepat ya ini 5G. Nah ini bisa dialihkan begitu ya. Nah dan alasan terakhir terkait hubungan antar negara begitu juga akan dikhawatirkan akan adanya munculnya potensi permasalahan khususnya dengan negara tetangga di perbatasan apabila Indonesia belum ada digitalisasi ataupun belum menggunakan sistem digital begitu dalam sistem televisinya atau belum melakukan analog switch off. Nah ini lalu dari sini kira-kira daerah mana saja sih yang dalam waktu dekat ini sudah akan siap begitu ya bermigrasi ke layanan digital bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah kalau misalnya kita lihat di sini memang baru-baru ini Kominfo juga mempublikasikan terkait daerah mana-mana saja yang akan bermigrasi ke digital dalam waktu dekat atau ditegaskan akan dimulai pada hari kemerdekaan nanti atau pada tanggal 17 Agustus 2021 nanti. Nah ini untuk tahap pertama layanan TV analog sudah bisa dipastikan tidak akan bisa dinikmati kembali pada daerah-daerah yang bisa dilihat di sini yang mana ada daerah ataupun di Aceh ya ini masuk daerah Kabupaten Aceh Besar lalu juga ada Kota Banda Aceh sedangkan di Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun lalu ada Kota Batam juga Kota Tanjung Pinang juga akan analog switch off atau tidak bisa lagi mengakses TV analog lalu di Banten lalu diikuti dengan ada juga di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Nah disementara itu bagi Anda warga begitu ya yang bermukim di daerah-daerah tersebut untuk menikmati secara digital nah ini perlu ataupun Anda tidak perlu begitu ya mengganti perangkat televisi Anda di mana memang Anda hanya perlu untuk menambahkan perangkat set-top box atau STB untuk dapat menikmati layanan siaran digital dari TV lama Anda ataupun TV analog Anda dan kira-kira ada nggak ya subsidi atau program dari pemerintah untuk pembagian STB ini bagi masyarakat karena memang kan termasuk ya dalam program pemerintah ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah misalnya disini kalau kita berbicara terkait subsidi atau program pemerintah terkait bagi-bagi STB bagi warga untuk bermigrasi dari analog ke siaran digital ternyata jawabannya adalah ada. Diinformasikan pula oleh Kominfo begitu pihaknya berencana untuk membagikan STB sebanyak 6,7 juta set-top box atau STB di mana bagi masyarakat yang kurang mampu yang mana memang wilayahnya ataupun di daerahnya yang masuk dalam wilayah analog switch off pada tahap pertama ini. Jadi masyarakat tak perlu khawatir begitu ya tidak bisa lagi menikmati program-program televisi favorit Anda karena STB akan dibagikan secara gratis oleh pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun di data sebagai masyarakat tidak mampu. Nah ini memang sebagai salah satu penyedia atau produsen dari STB ya ini Politron salah satunya juga sempat mempublikasikan informasi bahwa pihaknya siap untuk memproduksi dan menjaga pasokan begitu untuk STB untuk program analog switch off yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Akan tetapi Politron menaksir bahwa di kondisi saat ini justru tak banyak masyarakat yang membutuhkan perangkat STB atau kebutuhan STB-nya sudah berkurang nih untuk menikmati layanan TV digital karena TV digitalnya saja sudah terjangkau berarti harganya untuk dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara mayoritas. Bahkan kalau kita ke toko elektronik juga jarang begitu untuk penjual TV yang mana memang untuk TV analog semua sekarang sudah serba digital. Dan juga dari itu semua tentunya kita pun berharap program ini akan berjalan lancar agar ke depan industri penyiaran televisi di Indonesia juga akan semakin maju.